Namun secara empirik, pemilu orde baru tetap dinilai curang karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair. Pemilu Jujur dan Adil Melampaui batas keadilan prosedural, azas Jujur dan Adil dalam Pasar 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak andak berhenti pada batas keadilan prosedur semata. Jujur dan Adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif. Bila mana hanya sebatas keadilan prosedural, azas pemilu Jujur dan Adil dalam Undang-Undang Dasar 1999 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab pemilu pada masa orde baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu ketika itu. Namun secara empirik, pemilu orde baru tetap dinilai curang karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair. Baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu maupun karena faktor praktek penyelenggaran pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu. Oleh karena itu, azas Jujur dan Adil dalam Norma Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih materil. Jujur dan adil yang dikendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong, dan tidak memanipulasi atau menonfaatkan celah hukum atau kelemahan aturan hukum yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktek curang dalam sebuah konsentasi. Artinya, Jujur dan Adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran keadilan itu sendiri. Dalam arti, ukuran kejujuran dan adil bukan sebatas melihat dari sisi formalitas prosedur hukum, melainkan juga mencakup aspek yang berada di atas hukum, yaitu etika inkasu etika dalam kontestasi pemilu. Saya Sintia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.